Pemani skala selamat datang, awal disini lahir pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yudas Kapus Jeteran, untuk kita sendiri. Yang kita juga menghati, Sekarang Pakuntas Suku Unikas Sistema Indonesia, Bapak-Ibu Dr. Abdul Jari D.S.P.M.H. Yang kami hormati, Kepala Kusat Sekundi Hukum Pakuntas Suku Unikas Sistema Indonesia, Bapak-Ibu Dr. J.S.P.M.H. Yang kami hormati, penulis Sekarang Kusus Josef Pakuntas Suku Unikas Sistema Indonesia, Bapak-Ibu Dr. J.S.P.M.H.I. Yang kami hormati, Para budak buku yang luar biasa, Bapak-Ibu Dr. Pusli Mahjidati S.H.M.H. Bapak-Ibu Dr. Sujito S.H.M.H. Dan Bapak-Ibu Dr. Muhammad Syamsudik S.H.M.H. Tak lupa kepada segera hari ini, dan Sistema Akademika Pakuntas Suku Unikas Sisi Indonesia, serta seluruh Pak Umur Men. Pertatanglah saya, Yudas. Dan saya, Muhammad Rafi. Selaku Master of Sermon, dalam acara tahun ini, mengucapkan selamat datang di acara laporan buku-buku kepada saudara Ali Afanyi. Kepada saudara Ali Afanyi, kami bersama. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indonesia secara selamat menikmati secara selamat menikmati 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 Terbalas kali Terbalas kali tadi Kami yakin bukan karya sehari-hari Tapi hasil kontemplasi Dan pemikiran yang mendalam Dari Pulisar Fakulta Sukul Kudimutasi Selatan Indonesia Bapak Profesor Selamat dan salam Mudah-mudahan senantiasa Terjurah pesan Yang telah memberikan kepada kita Suri perubatan Sehingga kita bisa Sama-sama melikmati Kehidupan dalam risau Bapak-bapak yang kami hormati Salah seorang memikir hukum Ini kalau di materi S1 Semester 1 Disampaikan Kumpi Sosiatas Ibu News Di mana ada masyarakat Di situ ada hukum Artinya apa Tidak ada Satu komunitas Perkiriban Satu komunitas masyarakat Pun yang tidak Diikuti dengan hukum Nah Berhukum itu Kalau kita melihat Atau mengambil Dari apa yang sudah dibaca Kita akan melihat Mas Mas Anggi Apani Salah satu Penggalap ayatnya Kan Kita kakak Untuk Memanggur Hukum Ada Jika kalian Berhukum Atau menghukum Menghukumi sesuatu Maka hukumilah sesuatu Itu dengan Di antara kalian Hukumlah dengan Hukum Itulah kenapa Banyak Anggi Perkiriban hukum Mengatakan bahwa Esensi dari hukum Itu adalah Kehadiran Menuju kepada Sebuah keadilan Itu kemudian Oleh para Memikir hukum kita Teoretikus hukum kita Kemudian menemukan Beberapa aliran-aliran Nah itu Berskala Dunia Atau Kalau kita kontekkan Dalam kontek Hukum di Indonesia Di Indonesia Misalnya Kita kenal Sosok Pencetus Atau Dikatakan Lepak dari hukum Progresif Prosesif Karajil Beberapa waktu yang lalu Ketika Pusat studi hukum Keputat studi hukum Di Presiden Indonesia Di BPD Bapak Dr. Eusam Sudin Juga menggagas Hukum Provenik Hukum dengan Paralikma Kenampian Hukum dengan Omasan Bagaimana Dijalakan dengan Omasan atau Paralikma Kenampian Makanya Tepat sekali Kalau Bapak Dr. Eusam Sudin Mungkin menjadi Pembedah Nah kemudian Berikutnya Ada Misalnya Yang kita akan Membegar Hukum inklusif Prof. Jawaher Bahkan pernah Di dalam beberapa Kesempatan Menyampaikan Hukum Madhat Tamsis Dia tidak Kalau menyebut Hukum Madhat Tamsisla Karena Tamsisla itu Menuju pada jalan Nanti Kalau kampus kita Pindah ke Jalan-Jalan Hukum 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 Haliran-haliran Atau Paradigma Hukum itu Berkebak Dan dia Tidak pernah Dikatakan sebagai Tercerahun dari Akar masyarakat Hukum itu Isi buku itu Oleh ketiga Tara sumber Yang kami kira Sangat berkompeten Tetapi nanti Sebelumnya Kami berharap Prof. Jawaher Tertawi Untuk sedikit Memaparkan Isi buku Yang beliau tulis Karena Kami yakin Belum semua Yang ada di sini Sudah membaca buku itu Syukur-syukur Kalau dapat Dapat peringkasannya Biasanya lebih cepat Membaca bukunya Biasanya lebih cepat Kalau dapat Peringkasannya Lebih cepat Dan Kami berharap Apa yang akan Dikalaksanakan Pada kesempatan Bagi hari ini Dan siap nanti Bermanfaat Untuk kita Juga Utamanya Bermanfaat Bagi penemangan Buku buku Kebetulan Yang kami undang Adalah Mahasiswa Atau Peserta program Pasca-sarjana Khusususnya Pasca-sarjana Doktor Dari Berbagai Kapus Di Jakarta Utamanya Di Universitas Indonesia Juga Beberapa Tampungan Yang lain Yang Terakhir Kami Sampaikan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Keminan Kualitas Hukum Universitas Indonesia Yang Telah Berikan Dukungan Dan Dukungan Dan Dorongan Serta Semangat Yang Luar Biasa Sehingga Kediatan Ini Bisa Terselengganan Juga Sampaikan Terima kasih Kepada Teman-teman Panitia Yang Sudah Berjibat Terselenggan Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi yang saya hormati dan yang saya melihatkan para pembicara kuda buku pada pagi hari ini yang pertama kepada Prof. Dr. Budavia Timyati ESA Ibu yang saya hormati Prof. Dr. Sujito ESA MSI yang saya hormati Dr. Sasudin ESA Ibu dan penulis buku Prof. Jawahir Tantowi para guru besar, fakultas hukum, dan para undangan dari berbagai perguruan ini dan para mahasiswa yang saya hormati pertama pada pagi hari ini patut untuk kita syukuri atas pembicaraan Allah tersebut kita bisa bertemu berkumpul dalam jamun ilmiah yaitu dalam rangka kuda buku pada pagi hari ini mudah-mudahan kami kita terima pada pagi hari ini tetap diberikan kepada kita sekalian sampai dalam akhir hadap kita Allah salamat bata salam mudah-mudahan terjurangkan kepada bimbingan kita Abdul Muhammad SAW kepada keluarga beri sahabat bila-bila dan beri ilmiah yaitu jana Allah hadirin yang saya hormati kegiatan berda buku ini memang akan kami tradisikan sebab saya lihat produk buku dari Fakultas Hukumitas Islam Indonesia ini sangat banyak sangat luar biasa dan salah satunya adalah pada pagi hari ini adalah Prof. Jawahir sebagai penulis buku tentang hukum inklusif perspektif Indonesia ini salah satunya dan ini mungkin buku Prof. Jawahir yang sudah kebelasan dan Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mentradisikan mentradisikan berda buku ini terhadap penerbitan-penerbitan yang akan datang dengan demikian maka kita bisa mengadakan satu kegiatan jamuan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan terima kasih kepada Pak Anak yang telah mengadakan kegiatan ini selaku Kepala PSH Fakultas Hukumitas Islam Indonesia untuk bisa mengembangkan kegiatan ini dan mengembangkan ke depannya juga lebih tindak lagi dengan kegiatan yang semacam ini Bapak-Ibu yang saya berhenti saya tidak akan mengulas buku ini supaya nanti kalau saya mengulas tidak menarik ya sebab nanti sama saja nanti saya amat ini tadi ada yang mengulas lebih dalam lebih detail seperti yang saya yang disampaikan oleh Kepala PSH sebagai Kepala PSH jadi intinya bahwa buku ini adalah mantep Fakultas Hukum Kepulintas Islam Indonesia yang Prof. Dahlahir menyingkatnya dengan mantep Tamsis tapi jangan disalah artikan UNITAS Tamsis Pak UST tapi artinya Fakultas Hukum Kepulintas Islam Indonesia Bapak-Ibu yang saya berhenti kebetulan pemberdanya ini alias semua karena pemberda tiga buku ini adalah satu alumni S3-nya yaitu di Universitas Dipanogoro banyak penulisnya saja yang dari Australia nanti dibantukan antara teori-teori yang yang bertambah dan buku ini sangat tebal tadi benar kalau saya lihat buku ini 546 halaman dan literaturnya sendiri ada sebelas halaman memang dulu Prof. Dahlahir itu minta saya untuk sebagai dekat untuk membuat apa namanya sambutan gitu saya membaca buku ini karena capek untuk membuat sama-sama tidak terlambat tidak terlambat ketika ini diterbitkan sambutan saya tidak dimaksudkan karena sudah saya kirimkan saya semakin dekat tapi itulah tebelnya 546 halaman referensinya 11 halaman dan ini buku yang menarik untuk kita diskusikan dengan konteks bagaimana itu saja yang saya sampaikan dan sekali lagi saya inginkan banyak terima kasih kepada para pembedahan buku ini termasuk moderator dan para hadirin sekalian yang hadir ikut terkonseskan kegiatan ini dan Alhamdulillah serbanya luar biasa mudah-mudahan kegiatan pada bagian ini adalah bagian dari aman kita bagian dari keperluan kita tentang pengembangan ilmu hukum terlebannya terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika dipandang banyak kekurangan dalam pelaksanaan ini saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya inginkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih biografi penulis Prof. Jawahir Ketoli S.H. PhD merupakan guru pesan Indonesia beliau lahir di Bandung pada tanggal 8 September 1956 latar beliau pendidikan yang pernah biologi yaitu Sarjana Hukum di Ambulasi Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1981 selanjutnya biologi di University of Western Australia pada tahun 1998 beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Depan 61 International FIBI 1999 selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai Dekat Caputas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2006 dan beliau juga pernah menjabat sebagai Agwata Komisi Konstitusi NPR Indonesia periode 2009 maaf 2004 2004 dan masih banyak lalu untuk itu langsung saja acara selanjutnya ialah penyampaian prakata dari penulis buku Bapak Profesor Jawahir Kotowi SHDHI kepada Bapak Kampus Assalamualaikum 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 Terima kasih 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 tiga, tiga, apa, tiga sekali. Nah, saya melihat Pak Jawadir itu terlalu banyak yang kemudian dijadikan sebagai sebuah perspektif. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita lihat misalnya, next slide. Jadi kalau kita melihat tentang definisi teori, sebenarnya teori ini adalah seperangkat konsep yang saling terhukum, konsep definisi dan proposisi yang sesat, sepatis. Kemudian tujuannya itu adalah to explain, to describe about apa yang itu, predict fenomena. Jadi intinya sebenarnya teori itu adalah sebuah instrumen untuk melakukan analisis atas sebuah fenomena. Nah, oleh karena itu seperti ya, di dalam tulisan Pak Jawadir itu mulai dari pertama sampai dengan itu tampaknya fokusnya itu macam-macam. Ada hukum, ada kemudian ada international law, kemudian ada antropologi. Kemudian di awal, mestinya begini, saya memaaf Pak Jawadir, nanti bisa memberi maksud pada video ini. Jadi, di perdahuluan, Bapak tidak pernah menunjukkan apa yang dijadikan sebagai objek di dalam pengunjungan sebuah teori. Ini penting, saya kira-kira. Oke, kita lihat sesuatu, Pak. Nah, saya melihat begini, hukum inklusif, Pak Jawadir, maka sebenarnya menurut saya memerlukan apa yang kita sebut sebagai kontologi. Oke, mungkin Pak Jawadir bisa menjawab, tapi sudah menunjukkan beberapa objeknya itu. Tapi objeknya itu macam-macam, mulai dari seperti dengan set. Oke, satu. Kemudian yang kedua, itu yang berkaitan dengan epistemologi. Epistemologi apa yang diperlukan oleh Pak Jawadir untuk melakukan atau menjawab atau menintroduksikan fenomena. Kemudian aspek aksiologinya mana? Oke, aksiologi mungkin banyak ya, kematiannya banyak. Kemudian yang ketiga adalah dialektif. Menurut saya, dalam tulisan yang disampaikan Pak Jawadir di awal, di penampuan, itu mestinya adalah berbicara tentang objek. Tapi kemudian Pak Jawadir, saya mengatakan di salah satu pengatah, itu adalah bicara tentang alumni-alumni kahuas hukum UII yang kemudian terlibat di dalam penekatan hukum yang masuk kata kohonin mafia. Kalau mafia mereka berkawai, mafia tanah siswa. Nah, itu kemudian objeknya menanggung. Maksud saya, oke, nanti oke, tapi ke depan segera masih bisa dikumpulkan ini, kita bisa dikumpulkan untuk buat yang bagus. Jadi, tidak muncul kemudian yang berikut adalah harus koherensi, kemudian yang berikutnya adalah konsistensi. Pak Chaweli itu menurut saya memang memikirkan untuk punya pikiran atau pikiran teori yang banyak, sehingga semua objek itu dijadikan atau semua objek itu dijadikan sebagai sebuah sebuah sarana untuk melakukan apa yang sesuai teori kemudian yang berikutnya adalah ini, Pak Chaweli. Masuk sematur teori yang mana, Pak Chaweli? Apakah kategori yang disitu sebagai clear teori atau middle range teori atau glory of teori ini juga belum belum tampak itu. Nah, kemudian gamunan teori itu itu kan mulai dari bawah. Akhirnya, disitu saya bisa lihat belum ada apa yang disitu saya mencoba untuk menjelaskan tentang bubunya Charles Sampok. Jadi, misalnya begini. Teorinya, Pak Chaweli, kalau misalnya teorinya ini disini misalnya ada apa? Teorinya apa? Namanya teori bubuk inklusi menantang tamansiswa. Oke? Disini namanya dia. Tunggak penuh teorinya disini misalnya Chaweli kontomi. Kemudian isinya apa? pekerjanya seperti apa? Berikan contoh kalau misalnya misalnya pekerjanya teori dari teori yang Chaweli Sampok adalah bila dalam buku The Disorder of Law He Tick of He Tick Maka isinya ini penemunya Chaweli Sampok substansinya itu adalah produk hukum yang bertujuan untuk social order secara yang kiri setelah menimbulkan chaos dalam hidup masalah. Itu yang minyak. Tapi bekerjanya seperti apa? Bekerjanya itu adalah mencoba untuk menganalisis dampak produk hukum yang didengangkan oleh pembakarai dunia di dunia itu teori sampok yang lebih satu lagi nah ini misalnya timnya Weber ini Weber jelas sekali jadi Weber itu berusaha untuk menjelaskan sebuah masyarakat di jalan-jalan kebukum tentang yang disebut sebagai kaum Calvinis kaum Calvinis adalah kaum yang sangat tak terhadap kamu sangat jujur kemudian sangat tekun kemudian Weber menjelaskan untuk melakukan riset itu yang kemudian jujurnya itu menjadi protestant etic and spirit of capitalism etika protestant dan semangat kapitalisme nah ini teori namanya percayaan agama kaitannya dengan etos kerja nah itu kan menjadi fokus itu kan nah kemudian penemunya adalah maksud substansinya substansi dari teori itu adalah ada terkaitan signifikan antara percayaan agama itu kan menjadi fokus nah kemudian pekerjaan teori itu adalah untuk menganalisis dampak produk hukum yang digunakan oleh lembaga yang kita masih ingat Profesor Mugia Pak melakukan pelikian di wilayah Inggris Timur Rote kemudian Sabu kemudian Sambah tentang produk hukum di Benda-benda nomor 5 awal 9 nah produk hukum ini kemudian menimbulkan harus di di wilayah di wilayah NTT itu disebutkan karena apa karena di wilayah NTT itu yang namanya memiliki yang bersifat yang bersifat bersama Jim Fox menatakan seorang seorang sosial antropolog itu pemimpin yang bersifat kolekial tapi ketika muncul undang-undang tentang pemerintahan desa itu kemudian menunjuk persoal karena disitu orang bisa menamakan kepala berdu atau rumah sama dan seluruhnya adalah punggah satunya apa yang terjadi komisitas masyarakat di wilayah yang ini yang menimbulkan persoal ini oke nah ini saya nanti mau berjelas teorinya adalah kritik atas mainstream atas positifisme oke kemudian penemunya adalah jawabannya contohi suksesinya apa melakukan otokritik atas positifisme mencoba untuk melakukan kritik atau hukum yang non-linear berarti non-mindsy nah kemudian pekerjaan yang teori seperti apa menganalisis produk hukum yang menajib pada panggilan mungkin beliau akan dikatakan positif mas oke next mas nah makasih nah ini teori hukum inklusif itu memerlukan beberapa persoal yang pertama harus logis dan konsisten agar ada logika yang konsisten kemudian simplistis kemudian dapat diuji dan menunjukkan arah kelanggasan empiris normal atau transgen nah ini Pak Jawaher masuk dimana ini konsistensinya itu menunjukkan arah mungkin disini perlu ditambahkan dikumpulkan menunjukkan arah pada kritikal terakhir hampir sama mungkin pikiran Pak Jawaher dengan parah mahasiswa di Amerika Amerika tapi belum begitu terakhir oke next mas nah tadi saya selamatkan gimana posisional struktur teori buku yang konsisten apakah Pak Jawaher masuk di grand teori atau di mid-range teori atau di low tapi pengakuan video justru lebih lokali persifat mas berarti persifat lokali disini posisional masuk pada kategori low teori terus nah saya mohon maaf ya jadi bagaimana sebuah teori yang pertama itu mulai dari objek saya mempertanyakan objeknya apa tadi objeknya itu merupakan persoalan-persoalan kritikal pada saat dilakunya akhirnya buku sedivision maka disini merupakan objek dari teori yang kemudian mencoba untuk melakukan kategorisasi kategorisasi muncul kemudian klasifikasinya seperti apa tapi kemudian disini ada proses dialektik proses dialektik nah meskidnya di dalam buku itu di awal itu berbicara tentang objek kemudian berbicara tentang kategorisasi berbicara tentang kalah fisika yang memanxen seperti apa nah kemudian disini muncul apa yang diskus dari proses dialektik sehingga prof. jawabir menemukan apa yang diskus disini ada abstraksi berarti atraksi masuk di ekstrem pada akhirnya paling atas adalah tinggi terakhir terakhir kemudian sebagai kemudian dari tangan siswa nah mata teguni hukum ini sebenarnya kornya itu sebenarnya realitas tapi dalam tidak ternakan bahwa realitasnya itu adalah ada beberapa persoalan-persoalan silu di dalam buku jadi jadi kita lihat misalnya saya membaca bukunya seorang filosofi seorang namanya masyarakat ini dalam filoh tulang kuliah itu jadi buku itu menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum itu memberikan perhubungan berada kesejahtera memberikan kesejahtera pada siapa? pada seturuh umat persoalnya sekarang kalau tingginya itu tidak digunakan sebagai apa-apa instrumen untuk melakukan analisis nah maksud saya projawahir ini sebenarnya keempatnya realitas itu yang mana metafisik empiris atau normatif saya kira ini gentiknya projawahir ada di normatif dan empiris tapi metafisik itu artinya belum dicoba untuk dilakukan kritik nah kemudian setelah itu baru kita berada di aspek pengurungan kemudian epistemologi dan maksum dan akhirnya disebut sebenarnya mungkin itu apa-apa yang kita sebut seperti kalau saya dulu tapi mungkin ini masih menakfisik nanti oleh progresor samtudin calon menakfisik itu menakfisik itu percikan pemikiran kemudian 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 menantarkan hukum dan mencoba perlu ada beberapa pemikiran lebih lanjut tentang istimulnya seperti apa termasuk aksel tapi progresor kan orang yang sangat santun ya sehingga menerima beberapa masukan dari kemudian nah oleh karena itu keberanian yang luar biasa dari profesor jahil itu perlu kita aplikasi tapi kedepan ini menurut saya tulisan progresor jahil itu sebagian n-video atau n-video perlu ada perbaikan lebih lanjut sehingga perlu ada yang disebut dengan objek yang kita jelaskan oke akhir nah maka begini kalau teori itu sebenarnya apa tadi saya juga menatakan ada penemuaan terhadap teori apakah teori kemudian mpb atau metafis kan nah disitu ada sebuah fenomena bisa fenomena progresor kemudian fenomena atau fenomena metafis itu yang ada di dalam hal 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 maka sasaran yang akan kita tunjuk itu adalah entitas teori dihukum sebagai sebuah potensi yang ini yang belum malu ini orang akan mencoba untuk mendalami apa sih yang demas teori kita mencoba terhadap basis karena begini yang namanya teori itu bisa kita cintir balik jadi seperti misalnya seorang gudus yang sangat terkenal itu sering suka terhadap teori yang sedang jadi kemudian dihukum balik antar jadi ketika terjadi dialetik seperti itu kemudian muncul teori pengetahuan yang baru oke next mas nah evaluasi terhadap teorinya adalah memerlukan ekstikologi kontologi ekstikologi tentang ekstikologi ada proses dialetik ada abstraksi dan bukan pemerintahan tersebar saya kira itu terima kasih selamat semua kalau tidak salah disertasi terorisasi hukum memang bidangnya beri sekali oke waktu dan selamat kasih assalamualaikum walaikums walaikum 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 Terima kasih. 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 membuat inklusif ini dan dengan seperti itu maka pengelolaan realitas yang teraku yang tidak teraku yang normal maupun yang normal yang kayak apapun adanya kualitasnya bentuknya ini bisa kemudian dikelola secara tutup kita tidak perlu takut tapi kita hadapi dengan tegar realitas yang kayak apapun kemudian iklannya jelas muaranya jelas buah dari segala penerapan-penerapan teori pun harus jelas yang siapni keadilan sosial berarti seluruh banyak Indonesia dalam hal yang seperti ini kemudian kita hari-hari ini dihidupkan dengan kata-kata bangsa silat itu memiliki musuh terbesar yang dihidupkan. Sudahlah saya tidak ada komentar. Saya sudah tahu tentang sosial berarti komentar prosial lahir pun dengan kode inklusif sudah kira-kira bisa ditempatkan. Nah tetapi bagaimanapun kalau memang diminta ataupun tidak diminta mestinya sebagai pengantar tukung inklusif memberi komentar yang positif. Positif dalam pengantian mencerahkan bangsa ini jangan terjebak kepada pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Nah telah saya kembangkan dalam kata-kata kedua bahwa silang pendapat tentang inklusifisme versus eksklusifisme, unifikasi versus pluralisme, kebeningkaan versus kesatuan atau lain-lainnya. Di biasa ini belum menemukan diri. Pro dan kontra kata-kata yang masih dicumpai baik pada tataran teoretis konsekual maupun praktis lebih-lebih pada langkah politis. Peribatan sengit tentang hal-hal tersebut hemat saya akan terus berlaku walaupun ini sudah sejak ada, sejak zaman Belanda. Apakah ini dapat dikumpaskan atau tidak pada kontra. Tetapi hukum yang publis sebagai gagasan sudah berat untuk mempunyai obsesi bisa melepaskan masalah-masalah itu. Kita tahu bahwa bagi pengantar paham punifikasi hukum munculnya terlakan pluralisme hukum. Antropologi hukum, sosiologi hukum, dan lain sebagainya itu akan dipandang itu sebagai sebuah ancaman. Begitu juga kalau kita berbicara mengenai pluralisme, pluralisme hukum, inklusifitas hukum, dipandang itu akan membuka liberalisme. Boleh merdeka, bebas, berbicara, bersikap, berpikir apapun. Apakah kita pengantar paham pluralisme? Di surga saja tidak ada hukum. Di surga ada hukum. Jadi Adam dan hamba kamu boleh merdeka, tidak bebas apapun. Tetapi yang satu itu ada di surga. Hukum yang ada di dunia. Kalau mau sampai di surga sebagai pengantar kita mau masuk di surga juga sangat sampai di dunia. Pertanyaan, liberal, plural, 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 plural. Nah ini yang tidak hukum. Maka plural boleh. Liberal boleh. Tetapi ada batas-batasnya. Inilah oleh karenanya menghadirkan kembali, makasih, kita berbagi mana, kita beragama. Ini penting. Nah, kemudian saya lanjutkan dua kali ini. Bila inklusif dapat dipahamkan sebagai ilmu, bukan sekedar sebagai neonormal, bukan sekedar sebagai teori. Dan ini harapan saya. Hukum inklusif itu mesti dipahamkan sebagai ilmu hukum berparah di papas silam. Kalau demikian ini bisa diterima dan dikembangkan ke sana, maka kemudian sinar pencerahan dari ilmu hukum itu dapat diselebarkan ke seluruh aspek kehidupan. Dengan begitu, kiranya silap berdapat atas berbagai hal yang tadi saya mengatakan, ini bisa dikonferensikan. Dapat pula diakini, anomali realitas suku pun mudah dikonferensikan menjadi kehidupan galil persenjataan. Lahir batin, dunia akhir. Kemudian izinkan saya membawa persoalan-persoalan terkinian dalam BK hukum inklusif. Dalam kontes Indonesia terkinian, hukum inklusif dipahamkan untuk menjawab polemik terbaru. BK hukum inklusif salah dengan ajaran tentang urgensinya partisipasi dan transparansi. Saya sudah menulis masalah ini di Koran Sindu. Jadi saudara kalau mau mengikuti pemikiran saya selain di Koran AR, ini untuk pertaluan silaturahmi lokal. Tetapi yang nasional saya juga menulis selalu di Koran Sindu. Silahkan. Dan yang di Koran, Koran ini sudah saya buka, ada 10 silahat. yang terakhir saya berikut, hukum di tahun politik. Di Koran Sindu edisi 17 Februari 2020, saya nyatakan bahwa pemerintah ini harus terbuka dan melibatkan banyak pihak dalam penyusunan komunitas. Pemerintahan daerah atau ada misi universitas di karya lain yang memiliki kompetensi perlu dilibatkan. Ini penting agar tidak mengikulkan persoalan. Partisipasi dan transparansi pembuatan komunitas luar merupakan prasarat terwujudnya legitimasi dunia. Ini kan bagian penting dari acara dikoneklusif. Yang seperti itulah maka selagi ada kompetensi siapapun perlu dilibatkan dalam proses pembuatan komunitas luar. Jadi tidak cukup untuk sosialisasi rancangan undang-undangnya. Kalau hanya sosialisasi, hanya dibahangkan seolah-olah yang dipikirkan oleh pelancangnya sudah betul. Mestinya sedari awal sebelum rancangan undang-undang itu dibuat, sudah ada konsultasi publik. Publik dilibatkan dalam pemikiran kurut dilibatkan, petani dilibatkan bukan sekedar kurut kemana-mana sosialisasi melalui kampus-kampus. Ini kebohongan-kebohongan publik. Nah ini saya kira hukum inklusif permukaan respon. Kalau ada kebohongan sosialisasi sebebikian rupa, ini bukan yang memampu menyalahkan asesasi masyarakat. Tapi masyarakat tetap hanya sebagai objek. Kita dengan hukum inklusif, masyarakat itu, bangsa ini, komponen bangsa ini oleh Profesor Jawa Herat akan ditempatkan sebagai subjek-subjek hukum yang separah dengan penguasa. Nah, oleh karenanya saya tidak berkait dengan apa yang dikembangkan oleh Prof. Tim mengenai teori-teori hukum itu, bahwa ke depan diprediksi Omnibas Law ini sebagai bagian upangan dari sistem hukum nasional, ini akan terwujud sebagai bangunan perundang-undangan. Kalau itu sebagai bangunan perundang-undangan, maka saya khawatir hukum agama, hukum adat, hukum kebiasaan, yang belum masuk dalam perundang-undangan itu tersimpirkan, tidak diakomodasi oleh Omnibas Law, sehingga Omnibas Law boleh jadi atas sebuah. Mereka akan tidak merahnya, akan menjadi hukum yang sangat kritis, dan hanya mengakomodasi kepentingan investor dan politisi, serta kolaborasi antara kebiasaan. Nah, kali yang seperti ini, berlangsung terbus, maka sekelitir orang sekolah-orang akan menguasai negara ini, sementara mayoritas orang beragama rakyat kembali, kemudian menjadi objek yang akan terkena, Omnibas Law. Nah, kehadiran lancangan undang-undang Omnibas Law yang komproposial, sekali lagi ini sungguh merupakan katangan, tapi sekaligus keluar, bagi penggagas dan mengikut kursi, untuk membuktikan bahwa gagasannya ini mojar. Gagasannya maju, kalau diamalkan bisa efektif menjadi penyelamat nasib bangsa, khususnya petang, burung, dan mayoritas masyarakat lapis bawah. Nah, kemudian sebagai tatatan akhir, ditirukan saya menekankan agar untuk inklusif ini adil, dan sudah adil, eksis sebagai aktualisasi milik-milik Pancasila. Untuk itu wajib ada pola pikir yang kultural, alamiah, akademis, memutip ke hati kurani, bukan sekedar memutip kepada akal. Rasio saja tidak cukup, karena akal rasio logika boleh jadi, itu menjadi manifestasi daripada kehendak awam, kehendak nafsu, bukan kehendak awam. Ketika yang seperti itu terjadi, maka etika moral dikendalikan. Ini bahaya kapan. Pengedepanan etika moral, disertai pengembangan lawasan, dari lokal, nasional, sahabat di global, dari soal duniawi sampai kepada ukrawi, ini merupakan matah-matah terpedis, dan harus menjadi bagian utama dari hukum inklusif. Aktualisasi milik-milik Pancasila, senantiasa otak sekuat, lewat dengan jiwa bangsa, dan pasti selaras dengan perkembangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan tiga kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. World Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekali yang disampaikan oleh Prof. Dito, diantaranya ini khasnya UGA ini juga penting. Pancasila, penekanan tadi pada aspek Pancasila harus bisa menjadi basis lebih kuat lagi dan lebih jelas dalam inklusif. Mungkin waktu jika waktu langsung saja kita ke Pak Dr. Sabtudin sama Pak Dr. Sabtudin. Supaya impulsif. Saya bisa. Tapi kalau dia sudah sangat. Kalau itu orang yang baru, saya pergi ke podium. Ini impulsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan CT. Bukan zaman 4T. Tapi jauh akhir tahun topi. Mas CT. Insya Allah. Hukum profetik tidak akan mendahului. Meskipun kenyataannya bukunya sudah lahir. Lalu 2012 atau 2013. Yang dituliskan baru 2020. Berarti kan empirinya sudah tidak lebih. Jadi mohon maaf. Sebelum saya menyampaikan paparan, kali lagi saya ingin mohon maaf kepada Prof. Jawahir. Barangkali apa yang saya sampaikan itu kalau menurut ajanan buum ajan. Karena saya mengajari rumah dan orang jauh mengatakan lagu Hifani wilayah gugur alias sembrono. Nanti kelihatan. Barangkali itu ya. Kalau saya sampaikan lebih dulu ya. Ini agak sembrono. Barangkali nanti saya mengamalkan itu. Dan sebetulnya ketika saya dihubumi untuk menyampaikan bedah buku ini, saya ragu-ragu sebetulnya. seharusnya buku saya yang harus dibudah oleh tiga profesor. Seharusnya itu idealnya. Tetapi belum profesor, dokter malah membudah. Itu kan kewaling. Itu kan bayang. Budah langsung kebukan gitu ya. Ini mohon maaf. Idealnya yang dihubumi seharusnya. Ini mohon maaf ya. Seharusnya ini kan kalau sudah makomnya Prof. Jawah tidak masalah. Tapi saya makomnya kan masih di bawahnya. Jadi masih mungkin kalau di Pohifat itu kan ada syarikat, hakikat, maklipat. Saya di tengah maklipat itu. Atau sudra, kesatria, bahan-bahan. Saya mungkin kesatria lah. Kalau ini kan sudah bermanas semuanya. Jadi saya mohon maaf ya sudah-sudahnya ada yang sampaikan itu barangkali kraduk, bani, kurang, ugo alias kuduh. Ada empat hal. yang ingin saya sampaikan. Empat hal ini permukaan-permukaan saya yang ingat-ingat saja. Tadi yang berlaku apa namanya konsep besarnya tes setuju sekali dengan Prof. Dean. Ya, saya ingin apa-apa sama Prof. Dean. Bia memang aslinya sepanjang teori pembangunan lewat itu beliau pakatnya. Saya juga setuju apa yang disampaikan dan saya mungkin sedikit mengetahui saya apa yang disampaikan oleh Prof. Dean. Ada empat hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan setelah umur dulu deskripsi buku, barangkali Bapak-Ibu belum pegang bukunya. Makanya saya antarkan deskripsi bukunya. kemudian nanti saya sedikit komentar tentang nomong kakur atau sujur yang ingat-ingat saja mas. Kemudian yang lebih jangkir sedikit isi nanti itu yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dean. Dan jawabers kita dan yang keempat mungkin ada sedikit atatan akhir yang untuk masukan. Boleh memperoleh masukan ya. Bikul kesatria ke kemana akan disini. deskripsi buku Bapak-Ibu bisa membaca itu. Yang menarik buat saya ketika saya menerima buku itu itu beratnya. Saya menerima buku ketika saya timpan di rumah berat saya itu 76 kg sambil luar buku. Kemudian buku saya letakkan jadi 75. Berarti bukunya itu berapa lagi berarti ada 1 kg sendiri di sini. Beratnya bobot berbobot sekali dari sedikit berat. ini ada kelemahan ya. Berarti ada kelemahan kelemahan saya kelemahan di situ ya. Itu tidak bisa dibawa kemana-mana bro. Pas saya masukkan tas itu makan tempat nggak praktis. Sebenarnya saya kalau kemana-mana juga membawa buku kalau membawa bukunya itu jadi tambah 1 kg nanti kan kamu harus itu kan saya sampai terus saya biasa membalaskan kalau saya masukkan mungkin tambah 1 kg itu dari segi beratnya sudah berbobot. Nah isinya seperti apa ya kita disuskan bersama-sama tapi sudah disampaikan oleh para pakar yang lain. Cuma umum saja deskripsi umumnya. Jadi komentar saya itu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan judul atau momenku atau buku. Jujulnya sangat menarik untuk saya. Sangat menarik. Hukum inklusif perspektif di Indonesia. Jadi judul itu saya mencoba mencari penjelasan makna kata inklusif. Di buku nggak ada di buku. Makna kata inklusif nggak ada. Baik dari segi bahasa maupun dari segi istiwanya. Itu tidak saya menurutkan. Kemudian saya coba untuk nyari di kamus. Kamusnya yang Google yang paling gratis. Google arti kata inklusif itu disitu dipenuhkan banyak makna. Salah satunya adalah termasuk di dalamnya bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian dalam katanya eksklusif. Eksklusif artinya terpisah atau berbeda atau khusus dari yang lainnya. Itu secara segera seperti itu. Saya coba melusur dari istilah arti inklusif itu. Itu disitu saya temukan maknanya menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia atau dengan kata lain berupaya menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok lain dalam memahami masalah. Itu indisinya itu inklusif ya. Tadi agar dijelas lagi istilah ya. Hampir sama dengan kalau saya sering menggunakan persahitan persahitan itu yang mananya empati hukum empati sebenarnya ikut merasakan dan memahami salah orang lain dengan itu learning from the people belajar tenang karena ada learning of the people belajar dari orang lain tapi learning from the people belajar dari orang lain yang pasti ya. Nah sekarang pertanyaannya ya. Pertanyaannya mengapa Prof. Jintri ini memberi nama buku ini tadi sudah banyak mereka ya. Inklusif dan bukan eksklusif itu saya artinya nyari-nyari nama ini ya. Bukan eksklusif ternyata di perjalan akhir di halaman 539 itu saya menang di situ ternyata prof. Jintri diilhami oleh pendapat Robert Mac or poder ya saya paham kenapa kok apa namanya Robert Mac karena buku internasional kan bujang kemampuan kemampuan sebetulnya berbagai kemampuan kemampuan yang ada di seluruh dunia maka apa dikatakan menurut saya itu disebut sebagai menggunakan memanfaatkan intrusif bisa ditanggu semuanya nah dengan titul itu saya merengkap buat gagasan prof.jiti ini menjelaskan tentang apa itu realitas hukum realitas hukum itu masanya banyak sekali sekali bisa dikaji dari berbagai macam pendekatan prof.jiti mengawarkan dari sisi penggunaan intrusif yang saya pahami itu yang mengakum diri dan mencari titik temu berbagai gagasan hukum yang ada untuk terpanggung dalam hukum inklusif sebagai satu kesatuan yang utuh atau istilah prof.jiti itu holistik holistik itu yang saya nangat seperti itu dengan kondisi nyata masyarakat indonesia yang hidup dan semuanya gineka untuk mengakomotir berbagai kepentingan kelompok yang ada yang sering terkenal dengan istilah saran bukan juli saran saran supu agama masyarakat bolongan itu kan jadi jadi komisif konflik di sini akhirnya hubungan konsif saya kira bisa melengkapi itu semua bisa menjadi titik temu sampai di sini saya sangat memahami gagasan terakhir tentang konflik dan mengaktifasi tentang setelah saya baca lebih jauh lebih lanjut pada halaman lima ini bisa dilihat halaman lima disitu disebutkan raka teoritik yang dibangun dalam formulasi teori hukum inklusif baik setelah ontologis epistemologis dan kasiologis hadir sebagai antitesis antitesis terhadap kelemahan teori teori baik positifisme normatif dogmatik atau dokrimer maupun non-positifisme atau kasihan sosial itu saya kutip langsung di situ yang menjadi pertanyaan ini pros mungkin gak mau disawab arti kata antitesis disitu apa tidak kontradicio internus dengan arti kata inklusif bukankah arti antitesis itu berlawanan atau kontrad dengan tesis padahal arti inklusif itu seperti yang sudah dipaparkan dapat menampu semua subuh pandang yang ada masuk di situ apa tidak tepat di musul lantijaya digunakan istilah bukan antitesis tapi sintesis sintesis hukum itu merupakan hasil sintesis antitesis percangguna semua hukumnya ada misalnya dan bukan antitesis jadi teori-teori yang ada termasuk positifisme hukum termasuk juga sosial itu ditampung di situ gagasan-gagasan yang memang cocok tidak antitesis kalau bisa dilawan ada pesa antitesa sintesa 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 bukan antitesa kalau antitesa dilawan seperti misalnya kalau kita belajar berusaha hukum ada aliran-aliran dalam misalnya aliran ada aliran yang namanya aliran sosial itu sebetulnya kan hasil sintesa itu bisa dikatakan juga hukum aliran inklusif atau aliran kompromis mengkompromis dengan siapa atau apa itu memkomitikan antara gagasan aliran historis dan aliran positifis dikompromikan disitu sehingga menurut aliran sosial lukum itu hukum yang itu adalah hukum yang mengatok milih-milih historis dalam arti pengalaman atau experience dan juga mengatok hukum yang pasional yang itu komposif jadi dikompromikan disitu makanya aliran sosial lukum itu disebut sebagai aliran inklusif atau aliran kompromi atau aliran tengah nantilah mau gelap itu tapi ini sebatas sudut pandang dari saya itu jujul kalau dibahas mungkin lebih banyak lagi tapi sampai situ aja kemudian kemudian yang kedua ketiga isi isi buku isinya itu ada tiga bagian bagian pertama itu terdiri dari pendahuluan kemudian itu dua sikap yang paling banyak yang paling banyak di bagian kedua bagian kedua banyak sekali bagian itu ada ureanya itu ada teori hukum inklusif dan hukum inklusif internasional teori hukum inklusif Indonesia kebebasan berpikir hukum ideologi affirmative action itu ya kemudian yang ketiga itu tentu nah ini yang bisa disatakan saya disini muatan isinya sangat berasih mulai dan juga muatan isi buku dimensinya sangat luas sangat luas sekali seluas langit dan dunia ada ada di situ ya pokok-kok koreanya meliputi pada kansis buku inklusif internasional teori hukum iklus Indonesia berpikir hukum kreatif hukum kreatif hukum hukum ideologi informatif excel dengan masih sampai lagi sub-pokok-pokok bahasa yang sangat belajar dan menyebar kok sama dia kok sama itu apa namanya resonansinya sama sama ada resonansi yang sama dengan projek beliau kan membetarkan kreatif kreatif saya juga ikut bergetar di situ ini kelemahannya apa menurut saya ini kelemahannya dikaren dengan hanya topik yang diangkat ini di barang berdampak pada korea analisisnya menjadi kurang fokus menurut saya kurang betil dan mendalam tidak sistematis dan juga ada kata-kata koheren apa ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mau direnungkan kembali oleh kita semuanya kalau untuk mengatikan follower dari konstitusi tapi harus ada imamnya harus ada followernya siapa ini ini kelihatan jadi follower semua jadi makmum kata imam ada makmumnya ini kan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin saya majukan matabansis atau saya saya singkat aja MT matabansis karena sekarang banyak-banyalah sering meningkat tapi bisa siapkan HKS maksudnya kan IMG muslim kodas itu kan BM tambah WI BFW harusnya itu posisinya dimana ini juga jadi penanyakan dalam konstrasi kodasen kusang mandab-mandab yang ada misalnya ada hukum alam gimana posisinya di konteks kami di situ kodasenya mata hukum positif mata hukum historis mata fosologi kelihatan mata hukum realis mata hukum kritis saya tidak masuk ke kritis itu sebenarnya mereka belum mereka baru gerakan hukum tapi kalau saya sudah manfaat bisa dikatakan itu juga manfaat CLS itu spiritual status itu karena di dalam paklima juga ada paklima kritiko saya mencoba mencari kata-kata kunci di dalam bukunya di situ muncul ada kata-kata kunci halaman 6 halaman 542 MT itu kan madhafamsis mengakonotir nilai-nilai agama kalau mengakonotir nilai-nilai agama apakah tidak tetap dengan aliran hukum alam besarnya gitu ya kemudian halaman 9 madhafamsis sebagai madhafamsis hukum kritis berarti juga ada ilisan dengan aliran hukum kritis gitu ya madhafamsis mendobrak ekploitasi manusia alam ketidakjilan dan kesewenang-wenangan halaman 9 itu saya kira juga agak dekat dengan apa namanya hukum kritis dan juga hukum alam kemudian madhafamsis teori hukum inklusif halaman 359 berarti teori hukum kritis itu akhir dari rahim yang madhafamsis kan gitu anak kandungnya itu adalah teori hukum inklusif simbol E atau rahim itu adalah madhaf madhafamsis kan itu kemudian teori hukum inklusif menggunakan pengetahuan non-linear halaman 50 saya suka teori hukum inklusif merupakan hukum kreatif maksud lagi istilah hukum kreatif progresif hampir sama teori hukum inklusif merupakan hukum nasional non-koton tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Diti halaman lima pabit kemudian teori hukum inklusif antitesis hukum sekuler barat itu juga muncul di halaman 6 itu yang saya temukan seperti itu ya monggo nanti saya gak bisa memposisikan gimana ini apakah kirisan-kirisan dari mana madhafamsis itu atau dari hukum hidup segitu kemudian yang menjadi penting juga dari bukunya positif apa yang menjadi pandangan juga pandangan dasar atau asumsi dasar dari madhafamsis melihat realitas hukum yang ada pandangan dasarnya atau asumsi dasarnya seperti apa masing-masing 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 punya asumsi dasar contoh misalnya asumsi dasar dari hukum positif itu merupakan hormat-hormat sosial yang dipositifkan oleh negara itu pandangan dasarnya kemudian aliran realis misalnya asumsi dasar hukum itu adalah putusan-putusan pengajilan itu dan juga yang lain-lain mesti punya setiap masing-masing tidak bisa lepas yang namanya asumsi dasar dan itu punya salah nilai apa yang jadi juga kandungan nilain-nilainnya dari badan fransi ini siapa tokohnya tadi sudah saya juga punya pikiran seperti itu siapa tokohnya atau imamnya yang lain-lain yang lain-lain mempunyai istilahnya resonansi pemikiran yang sama sehingga mengkristal menjadi kegiatan hukum yang khas pemikiran yang khas yang itu membentuk buat aliran kalau saya kok gitu-gitu gak sama kalau semangatnya mungkin sama juga siapa followernya makhluknya siapa karena makhluk itu mesti punya imam dan punya pengikut mungkin belum ada atau masih ada juga sudah tapi belum kelihatan siapa jika jika setelah melakukan teori hukum inklusif ini baca dalam 5 29 apakah asumsi-asumsi dasar dari teori hukum inklusif sudah terpuji dan terbukti validitasnya dalam sebuah riset ilmiah sehingga layak disebut sebagai teori tapi sudah dimulakan oleh juga sama resonansinya saya merasa rasakan ikut merasakan bagaimana sulitnya Pak Editor Pak Editor dan penulis sendiri itu merangu memformulasi struktur buku ini menjadi tulisan yang sistematis dan bagaimana itu sulit bukan saya merasakan itu Pak Editor mungkin karena apa sulit mungkin karena gajah-gajah yang di buku ini berdasar dari tulisan-tulisan sejata dilepas dari korupsi sehingga agak susah sekali mematuhi dalam satu kata kursi yang mungkin kemudian yang kedua buku ini akan lebih sistematis dan koheren isinya jika ditambah korea di bab awal tentang asumsi-asumsi cara objek yang itu yang harus dijelaskan realitas buku apa yang akan dijelaskan oleh Prost City sebagai objek teori buku Prost City apa hakikat buku menurut pandangan Prost City kemudian yang terakhir jika boleh jika boleh itu seandainya di analokan jika boleh analokan sebuah roda ya tentang lingkungan kursi ini atau mungkin pada kapus itu maka kursi penting sekarang dan mendasar dari roda itu adalah yang paling mendasar adalah asal poros dan poros itulah yang akan meningkat semua jari-jari yang menangkap dan bergerak di situ menangkap tol mas di roda nah ini roda ini ada asnya ada rujinya atau ada apa namanya itu jari-jarinya kemudian ada danya nah saya belum lihat apa namanya marfa tansis dan juga mengampakkan asnya itu asnya belum terlihat masih bergo sudah ada tapi baru muncul itu namanya nah itu ya banyak bisa menampakkan bukan gokip lagi tapi menjadi sehingga nampak bisa dipahami oleh pembaca buku as proganya itu atau asumsi-asumsi dasarnya yang itu menjadi pijatkan uji-uji yang ada atau epistemologi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau mungkin diakologikan sebagai sebuah sebetulnya maksudnya sudah ada ya bisa di makanya amat dari ya ya kita untuk berdiskusi monggo dari peserta mungkin ada pertanyaan kemudian 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 ada yang disampaikan silakan sesi pertama kami buka untuk empat orang dulu tapi kalau ada waktu atau langsung lima sebetulnya dimana mau disebutkan nama kemudian dari mana dan singkat padat dan jelas kita kita usah ada 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 dari ada di dulu dari saya dengar di kepanyakan dulu silakan satu lagi satu ini gak ada yang boleh nanya satu dari teman-teman S3 ada lagi yangnya satu yang di belakang dua ada lagi yang dari aku yang kuat oke itu empat ini lagi-lagi sini mau satu yang dari tempat oke silakan selamat selamat teori ini kan mirip-mirip dengan doktri itu kan berlakunya itu tidak jawaban formal kalau diikuti maka dia berlaku sebagai sumber hukum materiel kalau nggak diikuti ya tidak dilakukan penjelasan Prof. Jumatris secara empiris sesuatu tadi dikatakan bahwa tidak ada ahli yang mengklaim menolokan teori kecuali dari ya Prof. Joyer itu membutuhkan waktu berapa lama paling singkat dan paling aman juga contoh-contoh asus Indonesia atau dari Indonesia mana yang disebut teori karena ini kan sesuatu yang paling agak-agak tidak mudah kalau ini teori ini bukan di Indonesia misalnya mana yang disebut teori dan itu butuh waktu berapa lama untuk Islam jadi sebuah teori yang pertama yang kedua kepada Prof. Jintol dan saya sebenarnya saja apakah kemudian pandasinya itu harus di eksklusikan untuk membangun teori Indonesia misalkan dia emisip saja kalau sudah sejarah dengan rendimentnya maka ini berarti pandasinyais apakah itu disarankan harus eksklusif kemudian pada saat ini saya ingin soal teknologi ya tapi dikatakan istilah inklusif kemudian dipedah ya nampaknya jadi tidak terlalu itu antitesis misalnya sintesis nomor penjelasan ada istilah-istilah lain yang barangnya ada kemilipan, ada inklusif, ada fismatik, ada eklatik beberapa yang kalahnya ada sedikit kesamanya Terima kasih terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Atau begitu orang aneh, kok bisa? Ya, bakalnya sekarang sudah ada Yahudi, di situ ada Islam, di situ ada Islam. Dan saya katakan ini adalah awal. Kemampuan mendamakan dunia itu harus datangnya menjadi kejadian agama. Itu tahun 2019 baru ketemu tahun 2018. Tahun 2018 kita, itu yang sekarang, ditemukan dalam sebuah kaksim ada di teknologi kaksim, padahal itu publikasi dunia. Tapi saya kata-kata ini adalah sebuah gajasan di mana agama itu menjadi sentra buat orang yang sebenarnya. Dan itu masuk. Jadi sekali lagi, itu yang kemudian saya katakan tidak mudah menemukan benar-benar berbunyi. Tiba-tiba lagi masuk. Tahun 2002, Pak Ketuk Mui itu membicarakan tentang urgensi undang-undang rencana. Tiba-tiba tidak ada orang yang, malah dikatakan, ini orang murda, kok hukum membatasi rencana awam? Siapa bisa? Saya katakan, yang saya katakan, yang saya katakan, negara punya kewajiban mengatur korban rencana. Jadi, pemikirannya memang ada. Termasuk komunis, LGBT itu. LGBT saya tulis waktu ini. Menjadi antara tanah. Karena baca pertanyaan, Pak Ketuk Mui, gimana? Tepuk Mui, lah hukum itu jelas. Yang namanya nikah itu, laman jenis meda. Tapi oke, dan perempuan. Itu yang membuatkan. Di lantai-lantai namanya. Nah, itulah kemudian menjadikan burung itu tentunya hukum inklusif. Meskipun tadi, ada beberapa isilah yang berbunyi. Yakinlah, kalau ditempatkan, building teori minus. Jadi, proses bagaimana membuat teori itu, saya tidak bisa, saya jalan-jalannya 20 tahun. 20 tahun. Kemudian, nah, sekarang saya, gimana prosesinya? Saya adalah pemenang teori kumawa. Karena dari Madinah, sebelumnya tentu Thomas Martoplinas, kemudian Madinah, aku pun menjadikan impulsif. Jadi, saya katakan, ini adalah saya pemenang teori kumawa. Karena dalam kemampuan itu, memasukkan selain terakhir jenis, tapi juga memasukkan unsur ketika dan filsafat, yaitu kebenaran dan keadilan. Itulah saya. Kalian, kalau begitu saya, ini bukan antitesis terhadap positifisme. Meskipunnya sintesis antara positifisme, hukum awam, dan teori-teori sosial legal. Apa yang kemudian saya harus tegaskan? Tidak ada satupun dari pemikiran masisme, sosialisme, kapitalisme, yang juga akan tegas mengasukkan religion itu di sekolah atau di sekolah-sekolah. Profesor muhtar di Indonesia mempikir di sekolah-sekolah. Profesor siapa itu yang pidana itu? Bukan, yang pidana, yang profesif juga. Dibawah uwingan masukan bahwa. Dari Bandung, dari Bandung. Bangui, integratif. Profesor, dari ketiga politik, tidak terakhir. Meliputkan bahwa Indonesia harus jadi di sekolah. Dan saya kembali. Akan saya masukkan secara eksplisif. Mengenai basis realistis itu adalah di dalam konteks negara Indonesia. Terima kasih, Pak Bieto. Tidak-idaknya menjadi penduduk si kita bersama. Sekali lagi, sebuah teori tidak pernah dipusul oleh satu orang. Tapi banyak orang mempunyai pusul, termasuk, termasuk nih, membuktikan apakah sudah dipunai sosialisasi. Amis sudah mempunyai lagi dari tahun 2016, untuk S1, S2, S3. Jadi insya Allah followersnya sudah ada. Terima kasih, Pak Bieto. Terima kasih. Terima kasih telah kekurangannya. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang pernah kita semuatkan pada hari ini menjadi kekayaan kita bersama. Dan kekayaan itu tidak mungkin mampu merespon. Kita semoga menjamaahkan tak di pulis kembali dalam sebuah sosialisasi. Terima kasih, Pak Bieto. Terima kasih, Pak Bieto. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kalau kita menyebarnya ya, bagi mahasiswa, S1, S5, S5, sripsi, tesis, dan sripsi yang baiknya adalah yang selesai. Bagi guru pesan, berkomodinya di uji oleh ulama itu tidak ada ulama yang wajib saya kena pohonnya sangat luar biasa sekali dan sangat memberikan konstitusi khususnya dari Jawa Jawa kita langsung tangan kepada sekarang terima kasih dan juga kepada PSMA yang sudah menyadakan dari saya akhirnya akhirnya diberikan saya selamat menikmati semuanya saya berhubungan saya berhubungan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih